Intro Halo guys, jumpa lagi di Surya Mandawajok Membuat mobil anda yang biasa menjadi tidak biasa Nah, kali ini yang spesial adalah Kita akan mereview hasil upgrade kijang legendaris di Indonesia Nah, tipe yang kita review kali ini adalah tipe kristal Yaitu generasi terakhir dari kijang yang legendaris ini Nah, apa yang kita upgrade adalah di bagian interiornya Terutama joknya kita ubah menggunakan jok Innova Ribbon Dan bagian dot ringnya kita lapis lagi Supaya teringat nuansa yang baru Nah, langsung saja kita cek hidup ke dalam Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia guys hasilnya Jadi, kita menggunakan jok Innova Ribbon tipe V Ya, ini jok yang kita gunakan original semua Hanya saja yang kita modifikasi di bagian kaki-kakinya Nah, untuk bagian depan ini kita modifikasi Menyesuaikan dudukan aslinya Nah, langsung saja kita duduk Nah, untuk fungsi di jok supir Ini sama seperti Innova Ribbon Ada sliding maju-mundur Lalu ada reclining Dan juga ada fungsi naik-turun Nah, ini masih manual semua Nah, tentunya untuk bagian seatbelt Ini antara seatbelt Kijang Dan dudukan seatbelt dari Innova Ribbon Ini sama Jadi, tidak perlu ada penggantian Nah, untuk di bagian penumpang juga sama Hanya saja di bagian penumpang tidak ada naik-turunnya Nah, langsung saja kita ke bagian belakang Nah, sebelum kita memasuki di baris kedua Nah, untuk di bagian dot rim Ini kita red rim ulang Menggunakan bahan dari Vision Dengan warna drug brown Nah, ini sesuai dengan Keinginan dari pemilik mobil Apa saja sih yang istimewa di bagian tengah Nah, untuk di bagian tengah Ini penumpang kapasitas 3 penumpang Nah, ini bisa 3 orang Karena sudah disediakan masing-masing address Lalu, jika penumpangnya hanya 2 orang Ini ada armrest Dan ini untuk tempat minum Ada 2 buah cup holder Ditambah dari jok depan Ini ada meja Dan ini ada cup holder Yang berfungsi sebagai tempat menaruh makanan Dan minuman selama perjalanan jauh Nah, untuk fungsi ini bisa reclining Dan bisa sliding maju-mundur Nah, untuk jarak kaki Ini masih sangat nyaman Ya, masih ada space Lalu kita akan lanjut ke baris ketiga Nah, disini banyak sekali pertanyaan Gimana untuk penumpang di baris ketiga Sempit atau tidak Nah, saya akan coba duduk Dan masuk ke baris ketiga Nah, saya sudah berada di baris ketiga Nah, untuk penumpang dewasa Ini masih terbilang nyaman Untuk perjalanan jauh Karena Antara dengkul dengan jok tengah Ini masih ada space sekitar 4 jari Lalu kaki saya juga masih bisa selonjoran Dan untuk duduk Ini tidak terlalu jongkok Jadi untuk penumpang dewasa Juga tidak terlalu sempit Dan masih bisa Dinaiki dengan maksimal 3 penumpang Walaupun agak nanti Mepet begini ya Tapi saya Bilang ini Lebih baik Ya, masih bisa agak Leluasa kakinya Nah, jadi buat sobat-sobat semua Yang punya mobil kijang Baik dari tahun 90-an Sampai terakhir di tahun 2004 Tapi mau dijual sayang Ya, sudah lebih baik Di upgrade saja Ke Surya Pandawa Jok Dengan hasil kurang lebih seperti ini Nah, untuk jok Innova Ribbon Ini sangat-sangat terbatas Jadi, kalau Punya mobil seperti ini Ya, kalau mau di upgrade Dan sayang untuk dijual Langsung saja Hubungi kontak kami Atau datang langsung ke blogshop kami Alamat dan nomor kontak Ada di deskripsi video Sekali lagi Salam karya Dari Surya Pandawa Jok Dan mohon maaf Bila banyak salah-salah Untuk pengucapan katanya Oke, sampai jumpa Di video berikutnya Dari Surya Pandawa Jok Dari Surya Pandawa Jok Surya Pandawa Jok